Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madeni. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2023 literasi bahasa Inggris. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini. Sampai jumpa di video kali ini. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Soal pertama, the paragraph preceding the text above most likely talk about. Oke, disini berarti ada kata preceding. Preceding itu adalah sebelum. Berarti disini, paragraf sebelum teks di atas itu menjelaskan tentang apa. Kita lihat dulu paragraf. In the 16th century, the tomb was built by a Mughal Emperor Shah Jahan, son of Mughal Emperor Jahangir. Jadi di abad ke-16, sebuah makam itu telah dibangun oleh kaisar dari Mughal yang bernama Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini adalah putra dari kaisar Jahangir. For his wife as a tribute to her after her demise. Tribute itu artinya penghargaan. Demise itu artinya kematian. Jadi, makam itu dibangun untuk menghormati istrinya yang telah meninggal. Nah, disini Shah Jahan at the age of 14 married a Persian princess, Mughal. Jadi, Shah Jahan itu pada umur 14 tahun, dia menikahi seorang putri Persia yang bernama Mumtaz Mahal. He had many wives, but was intensely in love with Mumtaz and she too returned the same. Jadi, Shah Jahan ini dia punya banyak istri, tetapi dia jatuh cinta yang teramat dalam kepada Mumtaz. Mumtaz ini juga dia jatuh cinta kepada Shah Jahan. Kemudian, Mumtaz was known for her mesmerizing beauty and grace. Jadi, Mumtaz ini dikenal karena kecantikan dan keanggunannya yang mempesona. Kemudian, pada tahun 1632, sayangnya setelah melahirkan anaknya yang ke-14 ya, seorang bayi perempuan yang dinamai Jahanara. Mumtaz Mahal passed away. Mumtaz Mahal meninggal. Nah, disini the last wish to Shah Jahan. Keinginan terakhir dari Shah Jahan itu adalah dia tidak akan menikah lagi dan akan membangun sebuah istana ya. Atau dalam bahasa Indianya pada saat itu disebut Mahal. As an essence of their infinite love. Sebagai esensi atau bukti ya, dari cinta mereka yang tidak terbatas. It was the same year when Shah Jahan started building the monument for his beloved wife, the Taj Mahal. Jadi, pada tahun yang sama, Shah Jahan dia mulai membangun sebuah monumen untuk istrinya yang tercinta yang dinamakan The Taj Mahal. Jadi, paragraf sebelum paragraf ini kemungkinan membahas tentang, ini kan lebih ke sejarahnya ya teman-teman, lebih ke sejarah dari Taj Mahal itu sendiri. Tetapi belum ada deskripsi awalnya yang menjelaskan Taj Mahal itu apa, kemudian letaknya di mana, terus masuk ke wilayah negara apa. Nah, berarti, the paragraph preceding the text above most likely talk about, jawabannya adalah, the description of Taj Mahal. Gitu ya. Halo sahabat GAP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gapmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini, kita punya berbagai tryout lho, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan, kita punya kelas online-nya juga lho teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GAP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap pakai tryout GAP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatanmu untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gapmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Nomor 2, what have astronomers discovered about the Milky Way's spiral structure using the Spitzer Space Telescope? Jadi, apa yang para astronom temukan ya tentang struktur spiral dari the Milky Way's? The Milky Way's itu adalah nama lain dari galaksi Bimak Sakti ya. Menggunakan the Spitzer Space Telescope, teleskop luar angkasa Spitzer ya disini. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Like early explorers mapping the continents of our globe. Oke, disini para penjelajah awal itu memetakan benua ya dari globe kita atau dari dunia kita gitu. Astronomers are busy charting the spiral structures of our galaxy, the Milky Way. Para astronom, mereka itu sibuk untuk memetakan bagaimana struktur spiral dari galaksi kita, yaitu Milky Way atau galaksi Bimak Sakti. Using infrared image from NASA's Spitzer Space Telescope, menggunakan gambar inframerah dari teleskop luar angkasa yang bernama Spitzer NASA ya. Scientists have discovered that the Milky Way's elegant spiral structure is dominated by just two arms wrapping off the ends of a central bar of stars. Jadi, para peneliti itu mereka menemukan ya bahwa ternyata struktur spiral yang elegan dari galaksi Bimak Sakti itu didominasi hanya oleh dua lengan yang membungkus ujung dari pusat bintang ya teman-teman. Previously, sebelumnya, our galaxy was told to possess four major arms. Galaksi kita itu dipercaya memiliki empat lengan utama. The annotated Earth's concept illustrates the new view of the Milky Way. Nah, ini juga beranotasi dengan konsep dari seniman yang mengilustrasikan pemandangan baru atau penampakan baru ya dari galaksi Bimak Sakti. Oke, berarti disini apa yang ditemukan oleh para astronom menggunakan Spitzer Space Telescope? Nah, disini ada ya tadi. Have discovered that the Milky Way's elegant spiral structure is dominated by just two arms. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B disini ya. The Milky Way's spiral structure is dominated by just two arms. Oke, soal nomor tiga. What is the name of new spiral arm discovered via a radio telescope survey of gas in the Milky Way? Oke, disini pertanyaannya adalah apa nama spiral yang baru ya, lengan spiral yang baru yang telah ditemukan oleh teleskop radio? Ini ada kata radio telescope ya. Oke, kita lihat disini radio telescope. Nah, disini kata kuncinya ada ya. Discovered via a radio telescope. Apa yang telah ditemukan menggunakan radio telescope yaitu 43 kiloparsec arm ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Sekarang, kau punya soal latihan nih buat kalian. Seperti biasa, silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Terima kasih. Terima kasih.